Perjalanan Spak Bola Indonesia dari masa ke masa, sejarah pernah mencatat suatu turnamen pramusim yang diakui oleh Federasi Spak Bola Dunia, yaitu FIFA. Nama dari turnamen pramusim tersebut adalah Piala Marahalim. Bahkan karena diakui oleh FIFA, perjalanan turnamen ini dicatat oleh Rek Sport Soccer Statistik Foundation. Sebuah organisasi dunia yang mencetat statistik di Spak Bola. Dari laporan tersebut, Piala Marahalim diselenggarakan oleh Persatuan Spak Bola Medan. Kompetisi ini sendiri diselenggarakan oleh mantan Gubernur Sumatera Utara, Mayor General Marahalim Harahab. Marahalim Harahab adalah Gubernur Sumatera Utara periode 1967-1978. Selain aktif berpolitik, Halim juga dikenal sebagai orang yang gila bola. Sebagai orang nomor satu di Sumatera Utara saat itu, Halim kemudian mengadakan turnamen Spak Bola di Medan bertajuk Piala Marahalim yang diselenggarakan pada tahun 1972. Pada edisi pertama, semua pesertanya adalah klub Indonesia seperti PSMS Medan, Persema Malang, PSM, Persija, Persib, dan Persebaya. Sukses pada edisi pertama, Piala Marahalim, edisi kedua mengundang lebih banyak tim lagi. Tercatat pada sebelah tim yang berpartisipasi termasuk klub dari Malaysia, Singapura, Burma, Thailand, dan Hong Kong. Karena sangat terkenal, pada tahun 1974, Piala Marahalim pun diangkui oleh kualitasnya oleh FIFA sehingga dimasukkan ke dalam kalender turnamen internasional saat itu. Berkat pengakuan dari FIFA, pamorti Piala Marahalim semakin meningkat. Bahkan tim yang berpartisipasi semakin meluas, seperti dari Belanda, Jerman Barat, Bulgaria, hingga Inggris. Contohnya ialah Middelfast Wonders dari Inggris dan tim Injilus Kembur yang berpartisipasi pada edisi tahun 1980. Turnamen ini rutin diselenggarakan setiap tahun, sekitarnya hingga tahun 1991. Namun, ketika Halim tak lagi menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, pamorti turnamen ini juga semakin menurun. Sempat vakum selama 4 tahun, Piala Marahalim kembali diselenggarakan di tahun 1995. Namun, sayangnya edisi ini merupakan tahun terakhir Piala Marahalim dengan medan jaya keluar sebagai juara. Marahalim Harahap sendiri meninggal dunia pada 3 Desember 2015 di usia 94 tahun. Padahal di akhir 2014, Piala Marahalim sempat akan kembali digelar. Namun, karena dualisme pengurus, akhirnya gagal terlaksana. Terima kasih telah menonton!